selamat siang ya kali ini kita sedang berkunjung ke lembaga permasyarakatan serang kunjungan sekian LPI tipikor asap dani kelapas kelas 2 ampere serang banten dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus ingin mengetahui aktivitas rutin sehari-sehari warga binaan kunjungan tersebut disambut hangat oleh kasupsi bimaswat lapas serang resa ikwan irfan beserta jajaran pada saat berbincang hangat bersama Risa menuturkan seputar kegiatan rutin sehari-hari warga binaan kegiatan rutin tersebut antara lain saat pagi hari warga binaan berjemur olahraga futsal dan olahraga voli selain kegiatan olahraga untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh warga binaan lapas kelas 2 ampere serang juga rutin melakukan kegiatan keagamaan antara lain acara bimbingan kerohanian pengajian yang dipimpin oleh ustadz dari salah satu warga binaan dan ustadz dari luar yang dilaksanakan di tiap blok talilan pengajian dan sholat jumat berjamaah demikian kalapas kelas 2 ampere serang fajar nurcah yono AMDIPS OSMSI melalui kasupsi bimaswat resa ikwan saat berbincang dengan LPI tipikor selasa 17 Oktober 2023 untuk fasilitas gedung boleh dibilang relatif normal meskipun kapasitasnya hanya untuk 425 warga binaan meskipun faktanya saat ini terdapat 880 warga binaan dari serang Banten kameraman Anggi dan reporter Palapati VRI yang Sabta Nurdian Syah SE mengabarkan selamat menikmati sehingga 880 warga binaan yang jaga cuma di blok bidang sekarang dua orang-orang ini yang berapa orang? 425 Alhamdulillah saya habis mengunjungi lembaga pembangsaangatan kelas 2 A serang barusan ketemu sama Bang Irvan sama Bang Reja jadi mengenai masalah tentang program asimilasi dan CB CNB ya untuk wilayah serang provinsi Banten itu sangat kondisif jadi tidak ada penghutan sebesar apapun nah begitu saja saya sekarang mau menuju ke wilayah selatan ini baru keluar dari lembaga pemasyarakatan kelas 2 A serang menuju ke Kejati nah sekarang mau menuju ke Kejati Kejaksinggi Ci Crows Tracy Banten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati